Kita buka saja aplikasi google fotonya Nah disini Kita bisa langsung melihat Tentukan dulu terlebih dahulu Akung google Yang kita mau pindahkan foto atau video Yang ada di dalamnya Nah disini kita bisa lihat Pada akung google ini saya memiliki Beberapa foto Nah untuk memastikan bahwa foto ini Ada di akung google teman-teman bisa Klik icon sampah Lalu pilih lihat Apus dari akung google anda Dan perangka lainnya Berarti foto ini sudah ada di Akung google Nah Kalau kita mau pindahkan Foto ini ke galeri HP kita Teman-teman bisa langsung saja Klik titik 3 Yang di pojok kanan atas Lalu disini kita bisa melihat Adanya tombol download Nah ketika sudah selesai downloadnya Kita bisa langsung buka Album Atau galeri HP kita Nah disini kita bisa lihat Bahwa foto ini sudah ada di Galeri HP Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kalau kita misalnya Mesti ada foto Atau video yang lain Kita bisa melakukan Hal yang sama Seperti Apa yang saya lakukan tadi Yaitu kita langsung download saja Video atau foto tersebut Tetapi yang kemudian Kalau kita memiliki Banyak foto Atau video Dan kita mau pindahkan Sekaligus Ke galeri ponsel Kita bisa langsung Melakukannya Melalui Kelola akun google anda Nah disini Ada Pilihan data dan privasi Lalu kita cari Kita scroll ke bawah Lalu kita Cari tombol Download data anda Nah kita disini Bisa lihat Buat salinan data anda Untuk mencadangkannya Nah disini Kita bisa Lihat bahwa semua Produk dari akun google Itu bisa kita Cadangkan Misalnya Mulai dari Aktivitas Akun google Telepon Berita Dan Desktop itu Semua bisa kita Cadangkan Namun Karena disini Yang kita mau cadangkan Adalah Foto atau Video yang ada Di google photo saja Jadi Kita pilih Batalkan Semua pilihan Nah otomatis Semua cintang Yang ada di samping Kanan produk google ini Akan hilang Lalu disini Untuk google fotonya Kita aktifkan Jadi hanya Data yang ada di google photo saja Yang kita Mau backup Atau mau kita pulihkan Lalu disitu Kita pilih lanjutkan Nah kemudian Kita pilih export Kita pilih export Satu kali Nah disini Kita mau Kirim kemana Link Link export nya Apakah ke google drive Atau ke email Silahkan saja Pilih salah satu Dari itu Lalu disini Untuk jenis dan ukuran File nya Bisa juga kita pilih Ukurannya Juga bisa kita Tentukan disini Disini Kita bisa lihat Bahwa jika Data yang ada di google photo Itu lebih dari 2 giga Itu akan membuat 2 ship export Atau 2 file export Jadi langsung saja Kita buat export Lalu kemudian Kita masukkan Sandi akun google ini Nah kita tunggu Proses export ini Ini tergantung dari Besarnya data Yang ada di dalam Akun google kita Nah jika sudah Kita bisa langsung Buka Drive Dan silahkan Pilih Akun google Yang ingin Kita gunakan Untuk membuka Google Drive ini Nah disini Langsung akan muncul File export Yang kita buat tadi Nah kita Tunggu proses Download nya Terlebih dahulu Sampai benar-benar Masuk di akun Google Drive kita Klik titik 3 Lalu langsung saja Klik download Nah kita coba Buka file Menu file Nah disini kita bisa Pilih menu download Nah disini kita bisa Melihat file yang Sudah kita download Dari google drive Nah tinggal kita Ekstrak saja disini Inilah file yang telah kita Inilah file yang telah kita Yang ada di dalam file Ekstrak ini Langsung saja kita Ekstrak Nah setelah selesai Otomatis Foto atau data-data Yang ada di google photo itu Akan Terpindahkan ke Galeri hp kita Jadi seperti ini Hasil dari Pemindahan Dari yang ada di google photo Ke galeri hp kita Jadi seperti itu Yang bisa saya bagikan Pada kesempatan ini Semua saja informasi Bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih